Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kitab kisah Sul Anbiya diterangkan bahwa Pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa alaih salam dan Nabi Adam alaih salam Dimana Nabi Musa alaih salam merasa penasaran Mengapa Nabi Adam mengeluarkan anak cucunya dan dirinya sendiri dari syurga Bagaimana kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai Dari Nabi salallahu alaih salam beliau bersabda Musa pernah berkata Ya Tuhanku perlihatkanlah kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri dari syurga Lalu Allah memperlihatkan Nabi Adam alaih salam kepadanya Kemudian Nabi Musa alaih salam berkata kepadanya Benarkah engkau ini Adam? Adam menjawab Ya Lalu Adam balik bertanya Siapakah engkau? Ia menjawab Aku ini Musa Lalu Nabi Musa alaih salam berkata kepada Adam alaih salam Engkaukah yang dimana Allah telah meniupkan ruhnya kepada dirimu? Memerintahkan malaikat bersujud kepadamu serta mengajarkan kepadamu segala sesuatu? Lalu apakah yang mendorong engkau mengeluarkan kami dan dirimu sendiri dari syurga? Menurut mayoritas hadis dalam buku sahib Bukhari Maksud penyataan Nabi Musa alaih salam tersebut adalah bahwa Nabi Musa alaih salam telah mencelah Nabi Adam alaih salam atas tindakan beliau memakan buah yang dilarang yang menyebabkan dirinya dan juga anak cucunya dikeluarkan dari syurga Lalu Nabi Adam alaih salam berkata kepada Nabi Musa alaih salam Hai Musa Allah telah memilihmu mengemban risalah dan kalamnya Dia juga telah menurunkan taurat kepadamu Apakah engkau mendapatkan bahwa aku akan turun ke bumi? Musa menjawab Ya Selanjutnya Nabi s.a.w. bersabda Begitulah Adam telah mengalahkan Musa dengan argumentasinya Hadis Riwayat Bukhari Nabi Musa alaih salam telah memperdebatkan seolah-olah menyalahkan Jika saat itu Nabi Adam alaih salam tidak memakan buah yang Allah larang maka akan tetap tinggal di syurga Lalu Nabi Adam alaih salam mengatakan Bahwa jika Allah telah memilih Nabi Musa dan diberikannya kitab taurat yang ditulis oleh Allah sendiri Dan telah Allah kabarkan bahwa Nabi Adam akan diutus ke bumi sebagai seorang khalifah Sehingga tidak pantas untuk Nabi Musa alaih salam menyalahkan Nabi Adam alaih salam Yang menyebabkan anak cucunya dan ia sendiri turun dari syurga Sehingga yang dapat kita pahami bahwa sejatinya Nabi Adam alaih salam turun ke bumi Tidak ada hubungannya dengan dosa yang dibuatnya Melainkan sudah ketetapan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh